Intro Sebanyak 5 pemain diprediksi harganya meroket setelah Piala Eropa 2020 Sebab pemain yang dibahas di bawah ini menampilkan performa luar biasa Bersama negaranya masing-masing di Piala Eropa 2020 Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk terlebih dahulu guys Klik like dan subscribe channel ini ya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari sepak bola tanah air dan luar negeri Intro Ya guys sebelum turun di Liga Eropa 2020 Nama mereka tak terlalu menonjol karena hanya membela klub yang biasa-biasa saja Namun karena tampil ciamik di Piala Eropa 2020 Mereka berpotensi diboyong klub-klub besar pada musim panas 2020 Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain yang harganya meningkat setelah Piala Eropa 2020 Domenico Grandi dari Italia atau Sassuolo Awalnya Federico Cesia Juventus diprediksi akan mengisi posisi binger kanan pada pola 4-3-3 racikan ropet Mancini Namun di luar bukaan Mancini justru mempercayakan kepada Domenico Grandi Domenico Grandi pun membayar kepercayaan Manici dengan tuntas Ia yang membuat Bekturki Marik Demiral mencetak gol bunuh diri saat Italia menang 3-0 Kemudian Brandi juga mencetak 1 asis yang dibuat Manuel Locatelli saat Italia menang 3-0 atas Swiss Bersama Sassuolo musim ini Brandi mengemas 17 gol dan 8 asis dari 30 pertandingan Danzel Dumfries dari Belanda PSV Edoven Berposisi sebagai wingback tidak menyurutkan ketajaman Danzel Dumfries untuk memobol gawang lawan Pemain bertinggi badan 188 cm ini mencetak gol kemenangan 3-2 Belanda atas Ukraina Di match day pertama grup C Piala Eropa 2020 Lalu Patrick Sik dari Republik Ceko Atau Bayer Lever Gwesen Nama Patrick Sik sempat meroket ketika gabung AS Rama pada musim panas 2017 Namun karena cedera berkepanjangan Karir penyeram 25 tahun itu agak retuk Bersama klub saat ini Bayer Leverkusen Patrick Sik pun hanya mengemas 13 gol dari 36 pertandingan Akan tetapi kiprah hapik Patrick Sik di laga pembuka grup G Piala Eropa 2020 Dapat mengubah segalanya Saat itu Patrick Sik mengemas 2 sekaligus Membagi Republik Ceko menang 2-0 Atas tuan rumah Skotlandia Bahkan gol kedua Sik ke gawang Skotlandia Disebut-sebut mirip yang sering dibuat karakter kantun Tsubasa Ozora Lalu Kelvin Phillips dari Inggris Atau Leeds United Sebenarnya kiprah hapik Kevin Phillips sudah ditujukan bersama Leeds United musim ini Berkat ketangguhannya mengawali lini tengah Leeds United Bisa finish di posisi 9 Liga Inggris 2020-2021 Meski berstatus tim promosi Kiprah hapik ini membuat Kevin Phillips dipercaya pelatih Inggris Gareth Southgate Mentas sebagai double pivot dalam pola 4-2-3-1 Kepercayaan itu dibayar tuntas Kevin Phillips Ia mencetak asis atas gol tunggal yang dibuat Raheem Sterling Saat Inggris menang 1-0 atas Austria Dan yang terakhir Manuel Locatelli dari Italia Sassuolo Cederanya Marco Veratelli menjadi berkah bagi Manuel Locatelli Sebab karena alasan itu Manuel Locatelli bisa dipentaskan Sebagai starter dalam pola 4-3-3 racikan Roberto Malcini Manuel Locatelli pun tampil luar biasa Saat dipercaya gelandang milik Sassuolo ini tampil mobile sebanyak pertandingan Hasilnya luar biasa Yang mana Manuel Locatelli mengemas 2 gol saat Italia menang 3-0 Atas Swiss di match day kedua grup A Piala Eropa 2020 Nah guys, jadi siapa yang akan diboyong klub top Eropa pada busa transfer musim panas kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa juga Sertakan apa alasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!